Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Yogi Jelansa Saat ini saya sedang berkuliah di kampus Universitas Makarya Asia di Jakarta Barat Dan kali ini saya akan memberikan suatu informasi tentang kuas di kampus saya Dengan mata ujian itu sistem basis data Itu mata ujiannya, ini semester 4 Dosennya dengan Ibu Yuanita Sinatria S.O.M.T.I Oke disini untuk sistem basis data berarti kita akan membuat sebuah sistem database Disini adalah yang kita lihat atau kita perhatikan di soalnya itu grid database sewa Berarti ini database tempat sewa mobil atau rental mobil ya Oke disini grid database sewa dan bel Oke disini ada tabel mobil Mobil itu ada kode mobil, nomor 4, merek, harga rental Ini data yang ada di dalam tabel ya Kemudian disini ada rental Kode rental, tanggal rental, kode belangan Dan ini pun sama, ini data di dalam tabel Terus yang tabel berikutnya ada tabel transaksi rental Ini ada kode rental, kode mobil, dan jumlah hari Terus disini ada tabel pelanggan Terus kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat Disini Tampilkan perintah yang kesatu ya Tampilkan daftar nama pelanggan rental Berarti Yang ini Tampilkan daftar nama pelanggan rental Oke kita Kita coba ya Jadi disini Saya udah Sebelum ini kita harus mempunyai Kesan TV Kita buka dulu Kita start Yang modul AC Kita start sama modul MySQL Oke setelah Ijo Warnanya Dan ini berjalan Portnya Kita Jangan di close ya Teman-teman Jadi langsung Di Minis aja Minis Setelah itu Kita buka Di sini Kita Masukkan Linknya Itu Local Terus PHP MyAdmin Kita pilih MyAdmin Agak lama ya Untuk mengambil data Oke ini kita udah masuk ke PHP MyAdmin Karena saya Kebetulan udah membuat Database Database Ini Sewa Berarti kita pilih Sewa Nah ini udah saya buat Mobil Pelanggan Repra Transaksi Rental Dan Disini juga sama Oke Nah ini seperti ini Datang Bisewa Ini udah saya buat Ini udah saya bikin Kita lihat lagi soalnya Tampilkan daftar nama Pelanggan Dental Nah berarti Daftar nama Pelanggan Dental Nah berarti Pelanggan ini Daftar nama Pelanggan Dental Seperti ini ya Kita akan tampilkan Oke Nah disini Kita klik Yang SQL Terus kita Tulis Perintah Disini Saya Home Kita lihat lagi soalnya Ambilkan daftar Nama Pelanggan Rental Berarti kan ini Ini daftarnya Berarti kita Pilih Go Nah ini udah tampil Daftar nama Pelanggannya ya Ini pelanggan pertama Esa Alamat Di Tanah Abang Terus Pada Pelanggan Dua Itu Atam Cekaren Pada pelanggan Tiga Itu Kenji Merujak Seperti ini Kita akan Kalau mau menanggalkan Daftar pelanggan Itu ada di Pembelanggan Terus kemudian Soal yang kedua Tampilkan daftar rental Yang terjadi Di tanggal 16 Mei 2020 Untuk menampilkan daftar Yang Nampil Di sini Saya juga Sudah membuatnya Tampilkan daftar Oke teman-teman Di sini Tadi soalnya Itu yang pertama Tampilkan daftar Nama pelanggan Tampilkan daftar Hanya Nama pelanggan Yang ini Tidak ikut Berarti Perintahnya Seperti ini Perintahnya Ini kita Kopi aja Tidak Tidak Tulis lagi Kopi Terus Kita ke Maleskia Lagi Kita ganti Oke Di sini Yang tanda Bintangnya Kita ganti Sama Nama Nama pelanggan Seperti ini Jadi Kita akan Menampilkan Nama pelanggan Dari Kabel Pelanggan Kita go Seperti ini Jadi Akan tampil Hanya nama pelanggan Aisyah Fatan Kenji Kita lanjut Ke Soal yang Dulu Tadi Adalah Menampilkan Daftar rental Kita Tambah rental Pada Tanggal 16 Mei Di sini Perintahnya Seperti ini Teman Lagi Kita Masuk Ke sini Kita ke SQL Kita Select Lagi Karena Select Itu Untuk Menampilkan Menampilkan Sini Rentah Terus Kita akan Menampilkan Tanggal 16 Berarti Where Soalnya Tanggal Rental Kita Tulis Tanggal Rental Tanggal Rental Sambal Deden 16 Ya 16 15 Kita Balik Penulisannya Di balik 20 05 2020 Oke Jadi Kita Akan Menampilkan Table Rental Dimana Itu Akan Menampilkan Tanggal Rental Dan Tanggal Kita Pilih Tanggal 6 Oh Ya Tanggal 16 Tanggal 16 Tanggal 16 Bulan 5 Dan 20 Kita Pilih Go 16 Mada Berarti Ada Keselangan Oh Yang ini Kurang Ya Teman Disini Kita Home Home Belum Saya Pasang Oke Oke Selepon Sebenarnya kita coba ulang lagi Kita pilih Sengal WSGN Sengal W Home Rental Terus Kita pilih Dimana Tanggal Rental 20 20 Bulan 5 Tanggal 16 Nah Seperti Ini Kita Pilih Go Ya Ini Sudah Tampil Hanya Tanggal 16 Saja Oke Selanjutnya Tampilkan Data Mobil Rental Yang Harganya Di Bawah 500 Nah Ini Juga Saya Sudah Buat Nah Disininya Seperti Ini Ya Berarti Kita Coba Saya Kita Masuk Ke SGL Lagi Kita Hapus Terus Tulis Lagi Selain He Tadi Tadi Perintahnya Ambilkan Data Nomor Dental kalau itu masih rental nah seperti ini masih mobil berarti kita ambil tabel mobil terus selanjutnya di sini kita ambil kodenya ya kita ambil kode jadi kita akan menambilkan hanya yang ini di bawah 500 terus kita ambil kode di web kode renta Hai sama saya yang disini Hai kode mobil-kode mobil dalam kita ubah kode mobil terus sama dengan kita akan menurung nah disini kita masukkan kode mobilnya Hai kode mobilnya berarti yang ini n-2002 n-2002 ada kutip lagi koma tanah petik lagi Hai yang kosong-kosong tiga masukkan kutip-kutip terus kurung kutip-kurung kita go ini ada selahan Oh di perintah-perintah-perintah ini kita pilih itu nah seperti ini temen-temen jadi kita hanya menampilkan harga di bawah 500 jadi Avanza Senia Oke kita lanjut ke soal berikutnya soalnya berikutnya itu tempat tampilkan daftar rental berserta daftar pelanggannya jadi ini perintah join ya temen-temen akhirnya kita akan kode rental tangga rental nama pelanggan ini udah saya buat juga sini Hai jadi langsung kita perintah join kita ke SPL kita tulis lagi cewe kita cek disini kode rental kita masukkan di sini jangan pakai tanah kutip ya langsung koma aja Hai tangga rental Hai tangga rental nama pelanggan sama alamat 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 oke di sini cek kita prom berarti kita tulis ya di sini soalnya rental daftar nama pelanggan berarti kita join rental tabel rental sama tabel pelanggan nama-nama yang akan di ini udah kita pilih ya seperti kode rental kode rental ikut rental tangga rental nama pelanggan sama alamat jadi hanya empat kolom yang akan tabel yang akan muncul dan di ini di ambil ini yang dua ini itu diambil dari eh tabel rental dan yang dua terakhir ini diambil dari tabel pelanggan itu oke soal berikutnya yang terakhir yang soal kelima tampilkan daftar transaksi rental beserta harga dan mobilnya nanti kita ini aja ini kita copy biar gak nulis dari awal lagi hanya diganti beberapa nama aja kode rental udah sama terus merek nambil tanggalnya kita ganti merah kita ganti merah kemudian nomor nama pelanggan kita ganti memakai nama pelanggan di sini tetap untuk kata ini nggak boleh di despasi ya kalau mau pakaian hotspot nanti gak bakal terbaca seharga merah nomor pelanggan harga rental alamat kita ganti harga rental ini kita ke bawahnya aja biar enak nah disini pom berarti kita baca lagi soalnya itu daftar transaksi transaksi rental itu di join ke harga dan mobil berarti kita joinnya itu antara tabel ini ya ini transaksi rental kita join ke tabel mobil jadi gabung ini saya udah buat juga butuhnya seperti ini hasilnya ya kita coba di sistemnya di rentalnya kita ganti transaksi rental biar lebih mudah kita ke bawahin aja jadi disini select kita akan menambilkan semua ini ya kita disini terus kita ambil dari mana dari transaksi transaksi rental dan akan di join ke tabel pelanggan eh ke tabel mobil disini nggak ada yang tadi merah-merah ya kalau saya tambahin nah ini ada merah tapi kodingannya belum sempurna ada yang salah kita nah kalau udah hilang berarti udah benar jadi kita coba Biko ya Nah ini udah tampil udah tampil ya nih kode rental merek sama kode rental merek nomor plat terus harganya kita ambil pom yang dua ini ini dari transaksi rental dan kita ambil yang dua kom ini dari kami mobil mobil seperti itu teman-teman dari ini adalah database nya sewa mungkin cukup sekian informasi dari saya bagi teman-teman yang berminat untuk join di kelas karyawan ataupun kelas reguler di Universitas Maha Karyasia yang ada di Jakarta boleh langsung datang aja ke kampus Hai alamannya itu di depan mal da apa pola hari dan mumput yang di samping mengemi jalan tapak siri nanti teman-teman ada bisa melihat disitu ada Universitas Maha di sini di sini di sini apa di kampus saya itu untuk waktunya krisibel jadi selalu sedang kerja Hai di sana kita bisa sesuai gitu di nomor kerja kita 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 kekerjaan misalkan tidak sip-sipan Hai teman-teman itu bisa ambil pagi apapun kalau misalkan sip pagi mungkin bisa ambil di sini di kampus Universitas Maha Kary itu waktunya fleksibel dan banyak beasiswa untuk teman-teman yang berprestasi disana Oke selamat bergabung di dunia IT dan mencari pemberbanyak teman-teman atau seri-seri Hai keingin sekian dari saya saya cukup Hai sampai ketemu di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai